Nah, kali ini Veronika Skartaji lagi ada di Situa Nayasa. Di bulan Oktober ini ada salah satu hari yang diperingati oleh bangsa Indonesia. Dan itu dua hari ke depan, tanggal 28 Oktober, itu adalah hari Sumpah Pemuda. Nah, sekarang Veronika Skartaji akan membuat tantangan untuk pemuda-pemudi yang ada di Situa Nayasa ini untuk mengikrarkan isi Sumpah Pemuda tersebut. Nah, Tata tahu nggak sih, di bulan Oktober ini ada salah satu hari yang diperingati oleh bangsa Indonesia. Itu hari apa sih? Hari Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda. Nah, Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda. Kau luda? Kau luda? Masih silahnya. Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda aja, geng. Setahu berarti. Angker cabai ditanya Nuki. Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda. Nah, Sumpah Pemuda. 28 Oktober, 119, 28. Eh, apa dong? Apa? Apa kan orang mulu? Sumpah Pemuda. Nah, tahu nggak isinya itu apa aja? Tahu nggak isinya itu apa aja, Sumpah Pemuda? Coba. Ya, begitulah anak-anak muda. Kami putra putri Indonesia, bertanah air satu, tanah air Indonesia. Berbangsa satu, bangsa Indonesia. Berbahasa satu, bahasa Indonesia. Sumpah Pemuda. Yang satu, tanah air Indonesia. Kami putra putri Indonesia. Ya, yang itu. Coba. Sumpah Pemuda. Satu, kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah. Yang satu, darah Indonesia. Terus? Ya, terus? Berbahasa satu, bahasa Indonesia. Kurang tahu. Kurang tahu? Yakin? Disini juga kayaknya lupa deh. Tampak cukupi, tanah. Gak apa-apa tuh, biar seluruh orang tahu. Tahu nggak isinya apa aja? Enggak. Jujur amat. Kami putra putri bangsa, ayo kami putra putri Indonesia bertumpah satu, berbahasa Indonesia. Terima kasih telah menonton.